Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 dan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nukroho Setiawan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan pidato sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini yang menekankan bahwa 10 November merupakan hari yang sangat bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Kekayaan melimpah yang dimiliki Indonesia merupakan tantangan sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nukroho Setiawan juga mengatakan bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan di tahun 2023 ini, masyarakat Kabupaten Jepara menerima kado spesial atas pengadubrahan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat dari Presiden Jokowi Dodo. Pengakuan pemerintah pusat atas peran besar Ratu Kalinyamat telah dinantikan sejak tahun 2007 oleh masyarakat Kabupaten Jepara. Upacara peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Jepara dilanjutkan dengan ziarah nasional Taburu Bunga di Taman Makam Pahlawan Giri Dharma Jepara. Tim Humas Polres Jepara, Pol Dajau Tengah melaporkan untuk Polri TV.